Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan dilantik di istana pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat oleh Presiden Jokowi Dodo Senin 16 Oktober 2017. Setelah pelantikan sejumlah rangkaian acara telah dipersiapkan, Anies dan Sandi akan menaiki kendaraan dinas dari istana menuju Balai Kota pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Tiba di Balai Kota, keduanya akan disambut tradisi khas Betawi, Palang Pintu, kemudian melaksanakan serah terima memori jabatan di Balai Agung dari Gubernur sebelumnya, Jarod Shaiful Hidayat, ke Anies Baswedan. Setelah ibadah sholat maghrib pada pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, Anies dan Sandi rencananya akan mengikuti sidang paripurna DPRD dan melakukan pidato politik pertama. Usai agenda paripurna, Anies Sandi akan menyapa warga di halaman gedung G sekaligus pidato pertama di hadapan warga ibu kota. Dalam acara ini akan ada sejumlah rangkaian pesta rakyat diantaranya tarian, nyanyian, dan pertunjukan di fabel, serta kuliner gratis dari UMKM untuk sekitar 2.000 hingga 3.000 warga. Rencananya selama acara berlangsung juga akan disediakan teknologi virtual reality melalui kacamata VR yang tersebar di sejumlah titik, 3 titik di Balai Kota, dan 12 titik lain di sekitar DKI Jakarta. VR adalah teknologi dengan media yang memproyeksikan video, sehingga pemakaiannya seakan-akan berada di tempat yang diproyeksikan dalam video. Seluruh prosesi kegiatan pasca pelantikan, rencananya akan rampung sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian barat.